Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam budaya dan salam karahayon Alhamdulillahirrohbilalamin Di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali Dengan CSTV Wonosalam yang berusaha untuk melestarikan budaya Jawa Yang biasanya CSTV Wonosalam membuat video tentang penanggalan Jawa Baik Abu G maupun Asopon Dan video kali ini saya sengaja melayani atau memenuhi request Dari subscriber CSTV Wonosalam yang ingin tahu dengan Kalender Jawa yaitu Pranoto Mongso Jadi kalender Pranoto Mongso ini dibuat sebelum ada kalender Jawa Abu G ya Jadi ini disesuaikan dengan kalender Masehi Kalau di kalender Pranoto Mongso ini tidak ada istilahnya penanggalan berapa gitu enggak Jadi penanggalannya ini menyesuaikan dengan kalender Masehi Kalau di kalender Masehi dalam satu bulan itu ada 30 hari Tapi di kalender Pranoto Mongso ini dalam satu tahun Masehi Ini dibagi menjadi 4 Mongso ya Atau 4 musim Ini yang utama Yang pertama Mongso Rendeng Kemudian Mongso Mareng Mongso Ketigo Dan Mongso Labuh Sedangkan untuk semua Mongso ini dibagi lagi menjadi 3 Jadi 4 musim ini dibagi menjadi 3 Jadi untuk Mongso Mareng contohnya dibagi menjadi 3 Yaitu Mongso Kasa atau Mongso Kepisan ini ke satu Kemudian Mongso Karo kedua Dan Mongso Ketigo atau ketiga Dan seterusnya Dan kalender Pranoto Mongso ini Biasanya kalau dulu digunakan untuk petani Baik petani maupun nelayan Karena kalender ini sangat cocok untuk bercocok tanam Jadi waktu-waktu yang cocok untuk menentukan bercocok tanam Dan ada juga curah hujan Dan kemudian kemunculan hewan-hewan Baik itu binatang hama dan lain-lain Baiklah selanjutnya akan saya jelaskan ya Jadi mulai Mongso pertama, kedua, ketiga ini Bagaimana perbedaannya Di sini Kalau 4 musim tadi dibagi Menjadi setiap musimnya menjadi 3 Jadi ini jumlahnya 12 Mongso Mongso itu sama dengan musim 12 Mongso sama dengan 12 bulan Tapi umur di setiap Mongso ini Bervariasi Ada yang 23 hari Ada yang mungkin 30 hari Bahkan sampai 40 hari Baik Itu yang pertama akan saya jelaskan Mongso yang pertama Itu kalau disini disebut Mongso kasa atau kasuro Ini Mongso yang pertama Ini campur dengan bahasa Jawa ya Karena ini kalender Jawa Candrani Sotiyo murco Saking embanan Sotiyo berarti mutiara Kemudian murco itu hilang Pindani Mutiara coplok Soko embani Akeh godong podo rontok Witwitan podo ngarang Awal Mongso ketiga Jadi ini Mongso pertama ini ya Mongso kasa Umurnya 40 hari Dimulai tanggal 22 Juni Sampai 1 Agustus Ini saya baca dari situs resmi ya Ini dari situs resmi putat gede ya Umurnya 41 hari Kemudian kondisi meteorologi Masa terang Yang biasanya kering Sinar matahari 76% Kelembapan udara 60% Kemudian curah hujan 67,2 mm Suhu udara 27,4 derajat celcius Pada masa ini manusia Merasa ada sesuatu yang hilang Dalam alam Walau cuaca sedang terang Kegiatan yang dilakukan petani Biasanya membersihkan jerami Yang terisak di sawah Komoditi yang bisa ditanam Pola wijah dan umbi-umbian Nah ini Kemudian selanjutnya Mongso karo Atau kedua Canderane Bantolo rengko Bantolo itu berarti tanah Atau lemah ya Dalam bahasa jawanya Kemudian rengko itu pecah Lemah-lemah podone lo Mangsa nepa ceklik Larang pangan Umurnya telung Telung likur dino 2 Agustus sampai 24 Agustus Jadi ini umurnya 23 hari Dimulai 2 Agustus sampai 29 Agustus Kondisi meteorologi Hawa menjadi panas Ya Hawa menjadi panas Curah hujan Menjadi 32,2 mm Pada masa ini Manusia mulai resah Karena suasana kering Dan panas Bumi seperti merekah Memasuki alam Peristiwa yang terjadi Peristiwa yang terjadi Pohon randu dan mangga Mulai bersemi Kegiatan yang dilakukan petani Pengairan pada lahan Karena kondisi kering Komoditi yang bisa ditanam Tanaman polo wijo Selanjutnya adalah Mongso katelu Atau ketiga ya Ketigo Kalau dalam bahasa Jawa Candrani suto manut Yang bopo Suto itu anak Bopo itu ayah Jadi Bindani Anak menurut sama ayah Anak menurut sama orang tua Bungkasannya Mongso ketiga Lunglungan Ini Lunglungan Bangsanya Gadung Uwi Gembili Podom Rambat Umur Umur Padlikudino Selawih Agustus Sampai Pitulah September Kondisi Meteorologi Sama Dengan Mongso Sebelumnya Hanya Curah hujan Naik Menjadi 42 mm Sumur-sumur Mulai kering Dan angin Yang berdebu Manusia Cuma bisa Pasrah Tanah Tidak dapat Ditanami Sebab Panas Dan tidak ada air Peristiwa yang terjadi Berbagai jenis Bambu Tumbuh Kegiatan Yang dilakukan Petani Persiapan Memanen Palawija Komoditas Yang bisa Ditanam Tidak ada Ini karena Tanah kering Kemudian Selanjutnya Adalah Mongso Kapat Atau Musim Keempat Cenderanya Waspoh Kumembeng Jeruning Kalbu Waspoh Itu Waspoh Itu adalah Luh Atau Air mata Kumembeng Itu Kembeng Kemudian Kalbu Itu Hati Bindane Luh Kebak Jeruning Hati Sumber Podogaring Awal Mongso Labuh Umur Selawedino Walulah September Sampai Rolas Oktober Kondisi Meteorologi Kemarau Mulai Berakhir Sinar Matahari 72% Kelembapan Udara 26 Derajat Celsius Peristiwa Yang Terjadi Pohon Kapuk Mulai Berbuah Burung Burung Kecil Pipit Dan Manyar Mulai Bertelur Kegiatan Yang Dilakukan Petani Persiapan Mengolah Lahan Untuk Ditanami Padi Gogo Komoditi Yang Bisa Ditanam Padi Gogo Kemudian Selanjutnya Adalah Mongso Kelimo Atau Kelima Candrani Pancuran Mas Sumawur Yang Jagat Mas Pindah Udan Wihwet Ono Udan Poro Among Tani Wihwet Podo Ngarap Sawah Umure Bitulik Kordino Telulas Oktober Sampai Wolu November Kondisi Meteorologi Curah Hujan Naik Menjadi 151 Millimeter Mongso Ini Ditandai Dengan Hujan Pertama Peristiwa Yang Terjadi Mulai Ada Hujan Pohon Asam Mulai Tumbuh Daun Muda Mulat Mulai Keluar Kegiatan Yang Dilakukan Petani Memperbaiki Saluran Air Dan Mulai Menebar Menebar Padi Komoditi Yang Bisa Ditanam Yaitu Padi Dalam Masa Pembibitan Kemudian Selanjutnya Mongso Keenem Atau Kanem Candrani Roso Mulia Kesekasucian Bindani Mulia Itu Sama Dengan Mulia Roso Kang Suci Ngohpohan Bangsane Pelem Laseb Lansak Pinunggalani Wiwit Podo Awoh Pungkasane Mongso Labuh Udan Wiwit Akeh Landeres Umure Petang Polo Telu Dino Songo November Sampai 21 Desa Desember Kondisi Meteorologi Sama Dengan Mongso Kanem Hanya Curah Hujan Meninggi Menjadi 402 Millimeter Alam Menghijau Karena Tumbuhan Sudah Banyak Yang Bertunas Peristiwa Yang Terjadi Banyak Buah Buahan Durian Rambutan Magis Dan Lain Saya Kira Sampai Disini Dulu Ini Untuk Mongso Pertama Sampai Keenam Dan Mongso Ketujuh Sampai Dua Belas Akan Saya Sambung Ke Video Berikutnya Semoga Video Ini Bermanfaat Salam Budaya Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dan Salam Karhayon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Terima kasih.